yo 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 balik lagi braai kita lagi ada di lampu merah simpan tiga bandara braai tujuan kita hari ini ya sekalput-skalput aja enggak ada tujuan yang pasti kita masih ditemani sama sapi braai seperti biasa juga cuaca dibalik papan ini awes mendung tadi pagi malah hujan-hujan terus braai paginya hujan siang ke sore sampai malamnya mendung baru hujan lagi ya gitu-gitu aja terus oke kali ini kita mau bahas apa ya bahas apa enak ya kita kayaknya kita bahas yang lagi viral lagi trend di balik papan aja braai selama dua bulan terakhir cuma raminya rame-ramenya lagi ini dua minggu terakhir ini trendnya itu kehilangan kemalingan skerpat-skerpat motor rawan sekarang braai dibalik papan khususnya buat anak-anak motor sering kejadian kemalingan kalau helm ya sudah lah ya di kota-kota mana aja pasti sering lah kalau misalnya enggak digantung apa enggak di tenteng-tenteng di parkiran itu sering hilang ya kan kalau helm Hai cuma dibalik papan ini yang sering hilang sekarang akhir-akhir ini dua bulan terakhir ini lah Hai part-part motor boy bahayanya sekarang motor itu nggak bisa ditinggal sekejap sekejap hilang Hai bulan-bulan bulan lalu dua bulan lalu itu motor ditinggal depan rumah nggak nyampe setengah jam minggu yang Master rem hilang baru dua minggu terakhir ini yang rajin hilang itu ban-bansak velg-velgnya pokoknya ban-bansak keluarganya itu sudah ya caklamnya kali pernyalahis ngeri sekarang braai tidak aman sekarang dibalik papan braai itu ditinggal depan rumah loh itu braai taruh depan rumah ditinggal sebentar lenyap ban depan belakang sekarang kalau bawa motor atau mau parkir motor susah was-was pokoknya nggak tenang pikiran belum lagi kalau misalnya yang modip-modip kan yang harganya wah-wah itu sudah lah nggak tenang hati pikiran jiwa dan raga hahaha ini dua minggu ini pokoknya infonya itu banyak betul kehilangan velg depan belakang itu pokoknya sepasang itu beruntun lagi beruntun pokoknya makanya kasian juga sekarang sekarang mau parkir itu nggak peduli mau parkir di rumah kah di jalan kah di mana kah hilang juga eh sekarang maling ini gesitnya luar biasa kayak master rem itu nggak nyampe setengah jam braai hilang wih berarti kan gesit betul ya buka-bukanya nggak buka baut apa itu eh pokoknya yang katanya dulu balik papan nih kota aman nyaman apa kota periman ini itu kota periman bersih indah aman dan nyaman sekarang mulai-mulai nggak aman masalahnya braai ya masalahnya sekarang sudah banyak yang setidaknya kecelakaan lalu lintas mungkin kecelakaan lalu lintas itu anulah ya kesalahan dari owner-nya sendiri kali ya entah nggak ngantuk kah atau main HP kah atau gimana kah pokoknya pokoknya owner lah owner human error human error human error baru pembunuhan pembunuhan nah itu yang kemarin kemarin itu daerah karyango kilo 13 apa nah itu ya kan baru maling-maling lagi merajalela ya itu sudah sekarang mau dibilang kota aman nyaman jadi resah gelisah gunda-gulana serba susah jadinya Hai biji mana ini tingkat kriminal litosnya mulai naik jadi ya kita balik lagi karena kita motoran dengan jadi kita bahas tentang motor-motor aja lah ya balik lagi tentang kehilangan part-part motor ini jadi buat teman-teman yang kalau punya kendaraan bermotor tapi susah juga ya kayak apa ya mau disuruh parkir depan apa dalam rumah ya kalau rumahnya gede ya kalau rumahnya kecil kasihan juga penuh kalau dalam rumah taruh di teras hilang nggak tenang pikiran biar rumahmu berpagar belay hilang juga ngeri memang tau maling sekarang gitu tapi herannya lagi koam ya yang kehilangan itu laporannya sekarang laporannya ke IG bukan ke polisi herannya itu sekarang nyaman sekarang ini itu kan kemarin lagi rame tuh ngelapornya di IG di IG itu kan kayak info balikpapan lah apalah pokoknya IGnya portal balikpapan ya gitu-gitu lah itu rame pokoknya kehilangan-kehilangan tuh lapornya kesitu habis itu ada tanggapan dari polisi kan yang berita terbaru ini bilangnya nggak ada laporan kehilangan di kantor polisi nah itu kan heran juga ini tentu mungkin kalau mereka langsung ke polisi nggak terlalu digubri jadi kayak ke IG gitu nak ke IG kan banyak yang laporin-laporin-laporin akhirnya mereka ngubri bisa juga sih sebenarnya karena berhubung masyarakat ini sekarang mulai mengurangi kurang lah kurang percaya sama aparat ya jadinya laporannya ke sosial media dulu siapa tau dari sosial media bisa di up ya kan cuma pas ku baca beritanya bilangnya harus ada laporan ke pihak berwajib cuma masalahnya kalau ku baca dari komen-komennya itu banyak yang bilang gitu kalau ngelapor ke polisi itu bayarnya mahal lebih gini-gini apa pokoknya pokoknya bayarlah intinya nah orang-orang itu malesnya bayar itu padahal setauku ini bro ya dulu kan aku pernah mengurus juga surat-surat kehilangan gitu kayak kehilangan ATM, KTP lah apalah gitu lah pokoknya itu setauku itu ngurus surat kehilangan di kantor polisi sih gratis ya nggak tahu kalau sekarang ya jadi harusnya kalau misalnya ada merasa kehilangan apa mau apa ya lapor aja sih harusnya nggak masalah kayaknya ada pemungkutan biaya kok setauku ya kan cuma kalau misalnya dimintain bayaran ya sudah nggak usah lapor ke polisi bro lapor aja ke IGnya balik bapak lagi pokoknya intinya kalau punya kendaraan ya dijaga ya kan kalau mau parkir jalan apa usahakan jangan ditinggal terlalu lama lah cuma ya susah juga ya kalau ada keperluan ditinggal lama gitu ya pokoknya intinya hati-hati lah bro dijaga lah kalau perlu kayak apa itu dibelikan gembok aja kan ada tuh gembok buat apa velg-velg gitu ya kan belikan aja setidaknya meminimalisir walaupun tampilan jadi jelek ya gembok yang bunyi itu kan iya atau gembok alarm-alarm begitu kan sekarang intinya tingkat kriminalitas di balik tapan ini mulai meningkat jadi kalau polisi mau ngembalikan kepercayaannya ya setidaknya pekalah sama sosmed-sosmed sama warga-warga ya kan memperbaiki citranya polisi ini yang lagi jelek-jeleknya disini oke lah bro kalau gitu videonya cukup kita akhiri cukup sampai sekian terima kasih yang sudah nonton ciao bye 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 bye